Kalau kamu ingin akun Instagram kamu aman dari hacker atau peretas, silakan nonton video ini. Karena di video ini kita akan bahas gimana cara mengamankan akun Instagram agar nggak di-hack. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syo Andres dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini kita akan bahas, teman-teman, gimana sih cara mengamankan akun Instagram agar nggak di-retas atau nggak di-hack. Jadi jangan sampai teman-teman sudah susah-susah mengembangkan akun Instagram, susah-susah bikin konten, followersnya sudah banyak, terus tiba-tiba akunnya kena hack atau kena retas. Jadi sayang banget. Jadi apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan agar akun Instagram kita nggak di-hack? Ada beberapa. Yang pertama adalah jangan sembarangan tekan link-pising. Agar lebih jelas, saya akan langsung masuk ke layar infon saya saja, teman-teman. Link-pising itu apa? Link-pising itu penipuan. Ini saya kutip dari komunitas kelas negra-organik. Jadi kita banyak diskusi, teman-teman, terkait ini. Tapi kalau misalkan kita ngomong-pising, teman-teman, itu ada banyak. Di sini saya kasih tunjuk dari DM Instagram, ada dari salah satu teman kita, dari virus Firdausi, yang mana link-pising itu seperti ini. Jadi kalau saya zoom, teman-teman. Jadi Instagram itu nggak pernah memberikan notifikasinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini dari DM yang mengakum-akum Instagram. Dari Instagram Elting. Jadi dia itu kayak nge-share gitu bahwa, oh kami telah meninjau akun Anda dan memutuskan bahwa akun tersebut tidak memenit pendoman peraturan. Jadi kayak akun kita itu seolah-olah melanggar peraturan, teman-teman, dan membuat beberapa orang itu kadang panik gitu. Kadang-kadang, waduh, apa nih? Terus hiba-hiba link ini diklik. Jadi link ini, teman-teman, sebenarnya itu link-pising. Jadi bukan dari Instagram langsung, tapi link penipuan, yang nanti saat teman-teman klik itu, ngarah ke ini, kayak apa isi username sama isi password gitu. Jadi seolah-olah kayak dia itu mengaku Instagram, dan ini nggak hanya terjadi di DM Instagram aja, teman-teman, tapi ada di kayak WA atau email, itu beberapa juga sering menerimanya. Ini bukan, ntar mana lagi ya, kita cari ya. Jadi ada banyak, teman-teman, hal-hal yang seperti ini. Nah ini, ini di WA kayak gini ya, modelnya ya. Instagram copyright information. Jadi ya, hal-hal seperti inilah yang harus teman-teman hindari. Nggak usah panik, teman-teman, tenang aja. Teman-teman, pastikan nggak usah di-click aja link-nya. Teman-teman, delete aja. Kalau perlu di-block aja juga nggak apa-apa. Hal-hal ini, ini yang pertama. Cara yang bisa teman-teman lakukan, pastikan jangan pernah meng-click tautan atau link yang seperti ini. Abaikan aja kalau perlu di-delete. Makanya penting banget untuk teman-teman di sini punya komunitas untuk saling diskusi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dari Instagram-nya sendiri. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja bagian setting ini. Terus setting and privacy. Sekarang tampilannya agak lebih dari teman-teman. Tapi untuk keamanannya, teman-teman bisa klik yang paling atas ini ya, account center. Terus, yang kedua yang harus teman-teman aktifkan adalah two-factor authentication. Atau dua faktor autentikasi. Apa ini? Ini adalah sistem keamanan yang menurut saya sih paling canggih hingga sekarang ya. Bahkan sekelas Google pun menggunakan fitur ini ya. Itu fitur apa? Jadi, teman-teman bisa temukan dengan cara klik yang bagian ini ya. Password and security. Terus, teman-teman klik yang two-factor authentication. Yaudah, teman-teman nyalain aja. Misalkan untuk Instagram. Jadi, teman-teman bisa menggunakan kayak text message atau WA atau ada pilihan lain ya. Jadi, ini apa? Maksudnya ini, saya akan bahas satu-satu ya. Jadi, authentication app, teman-teman bisa menggunakan kayak aplikasi autentikasi. Yang mana saat orang-orang mau masuk ke akun Instagram, teman-teman, dia harus memasukkan kode yang ada di aplikasi tersebut ya. Google Authentication biasanya. Google Authenticator. Terus, ada text message. Jadi, text message ini apa? Saat ada orang mau masuk ke akun Instagram kamu, dia harus memasukkan kode yang dikirimkan otomatis ke nomor yang udah teman-teman daftarin. Jadi, kan lebih aman. Terus, bisa WA juga. Jadi, saat ada orang yang mau masuk ke akun Instagram, teman-teman, atau teman-teman mau masuk ke akun Instagram, teman-teman, itu teman-teman bisa memasukkan kode yang ada di WA. Terus, additional ini, kalau misalkan teman-teman mau login request, jadi ada orang memasuk, itu harus teman-teman accept dulu, iain dulu, baru bisa masuk. Ada pun ini backup codes, ini kalau untuk saya sih harus teman-teman simpan. Jadi, kalau misalkan teman-teman katakanlah kayak, misalkan nomornya hilang, atau nomornya udah hangus. Terus, WA-nya nggak ada. Nah, bagaimana salah satu nyaranya? Teman-teman bisa simpan yang backup codes ini. Agar teman-teman nanti bisa login ke akun teman-teman. Oke? Jadi, ini ada task device juga. Jadi, kalau misalkan teman-teman merasa kayak, oh, ini device-nya kayaknya nggak relevan buat saya. Teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman tinggal remove. Jadi, saat teman-teman ini udah pake kayaknya, saya remove ya. Jadi, task device ini berfungsi atau berguna untuk teman-teman melihat kayak perangkat apa sih, device apa sih yang udah terpercaya atau udah sering masuk ke akun teman-teman. Ini kalian bisa lihat nih. Tuh. Di sini, saya login about 4 months ago. Jadi, kalian harus perhatikan hal ini. Itu cara kedua. Caranya ketiga adalah login activity. Kalau sekarang itu namanya ini, where your login. Jadi, kalian bisa lihat di fitur ini, kalian bisa lihat siapa aja sih yang sedang login akun Instagram kamu atau device apa aja. Katakanlah di sini, saya beli Instagram. Ada dua device yang login kita. Yang pertama, yang iPhone ini sendiri. Yang kedua, teman-teman, itu dari Apple Macintosh. Jadi, kalau teman-teman merasa kayak ada yang nggak relevan, teman-teman tinggal logoutin aja. Jadi, ini tiga cara, teman-teman, untuk mengamankan akun Instagram agar nggak di-hack. Jadi, agar teman-teman di sini bisa lebih hati-hati, teman-teman, untuk ya agar akun teman-teman nggak direttas gitu kan. Itu sih tiga cara yang bisa teman-teman pakai ya. Kalau biasanya yang saya sering lihat ya, itu biasanya link piecing sih. Ini yang paling sering membuat beberapa orang kena hack ya. Jadi, pastikan teman-teman, kalau teman-teman menerima kayak email atau DM atau WA yang mana, itu menunjukkan kayak akun kita nggak di-hack atau akun kita melanggar peraturan. Dan, abaikan aja, teman-teman, nggak usah di-klik lewati aja atau blog aja juga nggak apa-apa. Yang kedua, sering-seringlah cek bagian login activity itu, kayak teman-teman login di apa, device apa. Kalau misalkan teman-teman merasa nggak relevan, tinggal dikeluarkan aja. Dan yang ketiga yang paling penting adalah itu, faktor authentication. Pastikan dinyalakan, teman-teman, dan pastikan kodenya dikirimkan ke nomor teman-teman yang masih aktif. Dengan tiga cara ini, teman-teman, miskaya teman-teman bisa mengamankan akunnya agar nggak kena asas. Dan mungkin itu aja, teman-teman, di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada ide konten lain, boleh terus klik komen. Dan pastikan juga, teman-teman, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.